Intro Nah, sahabatnya sepoperti saya baru saja belanja Di ruko Indomaret yang ada di kawasan perukuan di Paramount Village Nah, sahabatnya sepoperti bisa lihat ini jalan raya di Simongan Saya mau tunjukkan untuk suasananya yang ada di Paramount Village, ruko-rukonya Nah, ruko ini ada yang tiga lantai, ada yang dua lantai Seperti apa? Ayo kita lihat ya Sahabatnya sepoperti saya mau tunjukkan perukuan yang ada di Paramount Village Ada dua tipe, satunya dua lantai dan yang satu tiga lantai Saya akan mereview yang tiga lantai Tapi sebelum saya mereview rukunya, saya mau tunjukkan ke sahabatnya sepoperti Ini parkirnya luas sekali Jangan khawatir, jangan takut kehabisan lahan parkir Biasanya kalau ruko itu kan parkirnya kan kecil sekali Tapi di sini disediakan parkir yang luas banget Ya, sahabatnya sepoperti bisa lihat parkirnya luas sekali Dan untuk rukonya kita mau lihat ya Saya sekarang ini sudah berada di depan ruko Saya mau jelaskan sahabatnya sepoperti Jadi, ini ruko yang ada di Paramount ada 48 ruko Dan tinggal 8 unit aja ini yang kredi ya Jadi, 8 unit ini 2 ruko itu 2 lantai Kemudian yang 6 ruko itu 3 lantai Nah, salah satunya ini ruko ini kurang lebih 10x10 Jadi, luas tanahnya itu 88, bangunannya 3 lantai 267 Nah, kalau yang 5 itu 4,5 x 12 Luas tanahnya bangunannya 157 Saya mau review yang luas tanahnya 88 Ini sudah ready yang sudah dipasang keramik Saya mau tunjukkan ke sahabat esopoverty Yuk, masuk ya Nah, sahabat esopoverty Saya berada di ruko Ini posisinya hook Yang luas tanah 88 meter persegi Ini posisinya hook Standarnya semua sama Di lantai 1 ini tidak ada kamar mandi Kamar mandi hanya ada di lantai 2 Dan kalau bangunan 3 lantai Berarti berada di lantai 3-nya Yuk, ini loss-lossan Kemudian kita akan naik ke lantai 2 Nah, sekarang ini saya naik di lantai 2 Ruko ini karena posisinya hook Jadi, dapat pencahayaan yang terang sekali Juga ada jendela-jendela kaca besar Nah, di lantai 2 Ini ada kamar mandi Kalau di lantai 1 Standarnya semua loss Ya, tanpa kamar mandi Kamar mandi hanya ada di lantai 2 Dan di lantai 3 Ya, ini kamar mandinya Sebelah sini kamar mandinya Kemudian di sini disiapkan Untuk dapur kecil Untuk dapur kecil Oke, kita lihat Jendela-jendela besar Karena ini posisinya hook Cahayanya terang Ini pencahayaannya Oke, naik ya Kita lanjut ke lantai 3 Ini saya berada di lantai 3 Jendela yang ada di lantai 3 Modelnya berbeda dengan yang ada di lantai 2 Nah, ini jendelanya dibuka Udaranya langsung masuk Karena ini posisi hook Di Paramount Itu di perbukitan Jadi seger banget Sejuk ya Jadi sahabat SR Property Kalau memiliki hook Di sini Ini karena lingkungannya Sudah penuh Banyak perumahan-perumahan Yang ada di sekitar sini Termasuk juga Paramount Village sendiri Rumahnya juga full Sahabat SR Property Bisa dibuat usaha Atau bisa disewakan Jadi dapet pasif income Dari sini Juga nilai investasinya Untuk beli Ruput di tempat ini pun Akan naik terus Saya mau lanjut ya Tunjukkan untuk kamar mandinya Nah, ini kamar mandi Yang ada di lantai 3 Sahabat SR Property Saya sudah selesai Mereview ruko Yang ada di Paramount Village Jadi ini rukonya Ada yang 2 lantai Hanya tinggal 2 unit Kemudian yang 3 lantai Itu ada 5 unit Dan 1 unit lagi Itu yang hook Nah, kalau sahabat SR Property Ingin info lebih detail Mengenai ruko disini Bisa hubungi saya Di 08522 5676801 Thank you yang sudah like Sudah subscribe Comment Mampu membunyikan Lonceng notifikasinya God bless you Sub indo by broth3rmax